Salah satu hakim agung dalam mengkasus kasasi Ronald Tanur, Susilo, rupanya pernah membahas kasus Ronald Tanur bersama dengan Zarathrikar yang merupakan ex pejabat MA sekaligus tersangka gratifikasi pengurusan perkara Tanur. Namun, Mahkamah Agung menyatakan tidak ada pelanggaran etik oleh tiga hakim yang memutus kasasi terpidana Ronald Tanur. Mahkamah Agung menilai tidak ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh tiga hakim MA, Susilo, Ainal Mardia, dan Sutarjo, dalam memutus perkara terpidana Ronald Tanur. Dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh majelis kasasi perkara nomor 1466, kapit 2024, sehingga kasus dinyatakan ditutup. Meski begitu, MA mengakui hakim Susilo pernah bertemu tersangka makelar kasus Zarathrikar yang juga mantan pejabat MA membahas kasus Ronald Tanur. Namun, menurut MA, Susilo kala itu tidak menanggapi Zarathrikar. Pertemuan itu terjadi secara singkat dalam acara pengukuan guru besar honoris kausar di Universitas Negeri UNM Makassar pada tanggal 27 September 2024, yang mana keduanya merupakan tamu undangan dalam acara tersebut. Pada pertemuan Esindendil dan berlangsung singkat tersebut, YDR sempat menyinggung masalah kasus Ronald Tanur, tetapi tidak ditanggapi oleh hakim Agung S. dan tidak ada fakta pertemuan lain selain pertemuan di UNM tersebut. Adapun hakim Agung A dan ST tidak dikenal oleh YDR dan tidak pernah bertemu dengan YDR. Pada 22 Oktober lalu, MA mengabulkan kasasi jaksa dan memfonis Tanur lima tahun penjara. Putusan itu membuat Tanur kembali ditangkap pada 27 Oktober, sebab putusan kasasi itu sekaligus membatalkan fonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Surabaya yang menyatakan Ronald Tanur tidak terbukti menganiaya pacarnya di Disera Afrianti hingga meninggal dunia. Satu hari setelah putusan kasasi, tiga hakim PN Surabaya dan satu pihak swasta ditangkap melalui operasi tangkap tangan terkait dugaan gratifikasi. Esok harinya, 24 Oktober 2024, Kejagung menangkap Zarof Rikard di Bali sebab diduga menjadi perantara kasasi kasus Tanur. Zarof diduga melakukan pemufakatan jahat berupa suap bersama pengacara Ronald, Lisa Rahmat. Lisa meminta Zarof agar hakim Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya dengan menjanjikan uang sebesar 5 miliar rupiah untuk para hakim dan 1 miliar rupiah untuk Zarof. Sayangnya hingga kini Kejagung mengatakan Zarof Rikard masih irit bicara untuk memberikan keterangan pada penyidik terkait kasusnya. Demi Putan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!